Tanda tanya, sosok penjegal Prabowo usai baliho menyebar di Aceh Kader Gerindra di Aceh resah usai muncul sebarang spanduk atau baliho Prabowo Subianto di daerah itu Meski bernarasikan dukungan mereka curiga, ada motif politik untuk menjegal Prabowo menuju di Pilpres 2024 Buntut dari menyebarnya baliho Prabowo di sejumlah wilayah di Aceh Membuat kader Gerindra di daerah itu akan membuat laporan ke polisi Awalnya DPD Partai Gerindra Aceh melakukan konsultasi atau pengaduan ke Polda Aceh Terkait penyebaran spanduk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tanpa izin di Tanah Rencong Menurut Safaruddin, pengaduan tersebut sebagai langkah awal untuk menampung keresahan kader Gerindra di Aceh Kemudian pihaknya juga meminta kepolisian untuk dapat membantu menertibkannya Baik itu dalam bentuk spanduk baliho stiker dan lainnya Ada pun spanduk yang beredar tersebut yakni berisikan foto Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi Dodo Dan di dalamnya bertuliskan kutipan Prabowo yaitu Saya mengakui kepimpinan dan kenegaraan Mbak Jokowi Safaruddin menyampaikan dalam beberapa hari ini pihaknya menemukan selebaran spanduk dan stiker yang bukan berasal dari skenario Partai Gerindra Safaruddin menegaskan jika spanduk-spanduk tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia tidak masalah Dan dapat dimaknai dengan kemungkinan ada simpatisan Prabowo dan Jokowi memasang itu Dirinya mengakui memang apa yang disampaikan serta foto pada spanduk beredar tersebut tidak ada yang salah Tetapi penyebarannya dipilih di daerah yang sebelumnya Pilpres 2019 menjadi basis Prabowo Subianto Seperti Aceh, Sumatera Barat, Madura, dan Jawa Timur Safaruddin menjelaskan proses pengaduan awal ini dilakukan untuk mengetahui motifnya Serta sebagai upaya mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut Namun kata dia pihaknya mensinyalir bahwa semua ini punya muatan-muatan politis Dan sangat merugikan Partai Gerindra untuk pemilu 2024 yang akan datang Jika nanti diketahui bahwa memang motifnya politik Wujar Safaruddin dirinya mengimbau semua pihak untuk berdemokrasi dengan etika dan menjaga kewibawaan Demokrasi serta ketertiban hukum